Jadi seakan-akan berlepas tangan dari ikut mendidik anak, pulang-pulang tahunya cuma perintah dan marah-marah. Ini nanya apa curhat ya? Apa yang harus dilakukan seorang istri kalau suaminya ternyata belum sadar tentang kewajiban mendidik anak? Ini anak siapa ini? Kalau anak berdua ya tanggung jawabnya berdua. Apa itu anak lahir dari batu? Kan enggak Pak? Anak berdua ya tanggung jawab berdua. Makanya para ayah ini mumpung ada curhat ibu. Ini curhat nasional Pak. Saya udah hafal di kota manapun ini selalu ada pertanyaan ini. Betulan? Di kota manapun maka mumpung saya kumpul dengan para ayah. Siapa kau yang nanya istri Anda ini? Atau siapapun lah, siapapun. Bahkan yang tidak bertanya. Karena saya tahu ibu ini mewakili banyak ibu-ibu yang lain. Betul ibu ya? Ibu-ibu senang banget itu. Begini Bapak-Ibu, para ayah. Imam Benukoyim Rahimahullah Ta'ala menyampaikan bahwa kalau anak itu rusak penyebabnya ayah. Penyebabnya ayah. Karena tadi Bapak-Ibu, ayah itu punya kawamah kepemimpinan. Dan pemimpin itu kalau merusak daya rusaknya luar biasa. Betul gak? Pemimpin nih, kalau dia membuat kerusakan itu kerusakan yang masal dibandingkan yang berbuat rusak cuma orang kampung. Bisa ya? Karena kepemimpinan di rumah itu ada di suami. Kalau suami berbuat kerusakan itu ngepom masal. Walaupun cuma sesaat dia melakukannya. Tanpa dia sadari tadi. Dan perlu dipahami Bapak-Ibu. Bahwa anak kita ini aset dunia akhirat kita. Aset dunia akhirat kita. Tanggung jawab seorang ayah. Selain amal mulia ayah mencari nafkah. Para ayah harus paham bahwa mencari nafkah itu hanya sebagian tugas ayah. Hanya sebagian tugas ayah. Bukan segala-galanya. Lihat tadi rasul. Siapa yang dinasihati? Sepupunya. Bahkan bukan anak beliau, bukan cucu beliau. Sepupunya. Itu mendapatkan bagian jatah dari nasihat rasul sang ayah. Lihat itu. Jadi nasihat salah satu tugas ayah. Loh kalau di Quran bicara tentang dialog antara orang tua dan anak. Itu masyarakat mengejutkan datanya. Mengejutkan datanya. Di Quran itu. Karena di tesis 2 tentang diumul Quran. Tentang hiwar al-aba ma'al-abna fil-Quran al-Gharim watad biqotuh tarbawiyah. Dialog antara orang tua dan anak dan aplikasi tarbawinya. Itu ternyata si peneliti tesis ini mengatakan di Quran itu ada 17 dialog ada dalam 9 surat. Dan ketika didata. Ternyata dialog ayah pada anak itu 14 sendiri. Dari 17 itu 14 dialog ayah. Coba kayak begitu masa bapaknya jadi bapak bisu. Begitu kan. Jadi jangan hanya marah-marah pak. Marah-marah itu gak menyelesaikan masalah. Masya Allah. Jadilah ayah yang mengagumkan. Mengagumkan itu gak bisa dirikayasa. Ketulusan seorang ayah menjadi ayah yang mengagumkan itu luar biasa. Dan itu memudahkan anak untuk tumbuh dengan baik-baik. Kalau anak punya masalah mudah sekali selesainya. Karena dia punya sandaran yang mengagumkan. Maka para ayah ini saya juga ayah dari anak-anak saya. Maka begitu. Laki-laki memang punya tugas luar biasa. Kayak saya sekarang nih mak. Kan. Saya baru pulang hari Rabu ini. Dan Rabu berikutnya baru pulang. Ya biasa saja. Ya kan. Tapi tadi. Ayah punya peran yang tidak boleh dilepaskan. Bahkan di negeri jauh sekalipun. Dan itu Quran memberikan contoh itu. Jadi tidak benar. Kalau seorang ayah hanya. Tugas saya nyari nafkah. Kemudian setelah itu tahu beres. Sudah-sudah aku udah nyari duit yang banyak. Setelah itu urusan kamu. Tidak benar. Karena ternyata Quran. Dan sejajah ketika bicara dialog orang tua dan anak. Justru banyakan dipotret dialog ayah dengan anak. Allah alam sajah. Terima kasih.